Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jen disini Di video kali ini saya akan membagikan tutorial Cara mengaktifkan kunci layar di HP Poco M6 Tapi sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng Agar mendapatkan pemberitahuan tentang konten menarik lainnya dari channel ini Oke tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya Untuk mengaktifkan kunci layar di HP Poco M6 Pertama kita masuk ke setelan teman-teman, seperti ini Setelah kita berada di setelan, selanjutnya kita scroll Kita cari pilihan sidik jari, data wajah, dan kunci layar Nah dia ada di sebelah sini Oke kita ketuk sidik jari, data wajah, dan kunci layar Setelah itu disini ada pilihan kunci layar Dan statusnya saat ini mati teman-teman Kita ketuk kunci layar Nah untuk mengaktifkan kunci layar disini ada 3 pilihan kunci layar Yaitu pola, pin, dan kata sandi Silahkan teman-teman sesuaikan dengan keinginan teman-teman Nah saya terbiasa menggunakan pola, jadi saya akan pilih pola Jadi tinggal ketuk kunci layar yang ingin kita gunakan seperti ini Kita tunggu hingga tombol ini bisa kita ketuk Nah setelah itu kita ketuk mengerti Nah kita buat kunci layar yang kita pilih teman-teman Berhubung saya memilih pola, jadi saya akan membuat pola Untuk pola minimal 4 titik terhubung Demikian juga untuk pin dan kata sandi Silahkan teman-teman ikuti langkah-langkahnya Nah kita ulangi, ini untuk konfirmasi teman-teman Setelah itu kita ketuk konfirmasi Tambahkan sidik jari, kita ketuk batal saja ya teman-teman Nah dengan demikian kunci layar di HP Poco M6 sudah berhasil diaktifkan Dan statusnya disini sudah berubah menjadi hidup Oke teman-teman demikian tutorial cara mengaktifkan kunci layar di HP Poco M6 Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton